kamu cantik tapi sayang sana sini mau tapi sayang sana sini mau mak cabainya cabai apa cabai utuh mak ini super pedas kayaknya nih mak pangsit lagi makanya tak 5.000 lah nih tak yakin aku nih nah guys udah jadi cuma 5.000 ya bukan endos ini aku datang jauh-jauh memang penasaran dengan bakso ini karena katanya baksonya khas Pulau Kijang ya ini aku mau penasaran nih jadi buat orang-orang Batam nih anak-anak Pulau Kijang silahkan mampir ke sini ya oh iyalah oke Halo guys nah apa kabar kalian bos bosku subscriber ku pasti kalian pengen lihat kan video apa yang aku buat hari ini waktunya sholat juhur saya mengingatkan untuk bagi teman-teman yang muslim ya oke kita lanjut sebentar guys karena ini udah terlanjur saya buka opening jadi hari ini aku mau mereview nah review apa nih ya review bakso enak peluang usaha bagi mama yang di rumah sambil jaga anak bisa jamannya sekarang online guys nah apa ya baksonya kayak mana ya kira-kira banyak ada untung jualan jualan bakso Halo Ibu 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 lagi menggiling-giling apa menggiling pentol pentol wah oh ibu udah beralih profesi tidak penjual mertabak lagi gitu tidak penjual baju second lagi gitu berapa bukaай tak tahu Oh ibu tidak penjual nasi lemak lagi Bu ya Wow nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge jual ya kenapa Kenapa enggak jualan lagi bu ya nanti aku jualan lagi tau aku mau meledak ledaknya kenapa Bu ledak kok dromben Oh ibu lagi hamil besar ngomong-ngomong hamilnya berapa bulan Bu kasih Allah Oh iya iya jadi aku punya adik lagi ya ini tangannya udah bersih ya udah dicuci Oh jadi udah ijemis ya Oh ibu ngomong-ngomong ini ibu jualan dimana ini pariwisata Oh nanti gara-gara apalah jatuh bentuk lagi Hai nah ini proses pembuatan bakso ya bakso membuat sendiri buat sendiri Boya bakso kampung Oh bakso kampung kalau bakso kampung itu bakso apa Bu masuk kampung lah bakso aci cilok enak bakso udang gitu Oh iya bakso udang nah ibu nih hebat ya jualan nasi lemak bisa jualan martabak bisa jualan lontong bisa baju seken bisa juga jangan lakiknya dijual Bu ya kalau ada yang mau beli hahaha ini Bu aku mau review-review boleh Bu ya boleh eh ini bakso nya sama ya kayak bakso-bakso yang orang-orang jual itu ayolah ini bukan bakso Batam ini bakso kampung nih bakso nya enak ini Oh enak ya kenyal kenyal maknyul memang ibu jual harga berapa Rp5.000 aja pakai gelas bakso gelas Oh bakso gelas bakso isinya apa aja bu bakso isinya di bihun tahu goreng ada bakso ada bakso ada bakso ada pangsit goreng banyak lah isinya Oh murah banget bu Rp5.000 iyalah bang Rp5.000 aja jangan maha-maha kalau udah punya lapak baru Rp10.000 Oh lambatlah ibu kayanya barokah yang penting banyak duitnya aku penasaran ibu pengen review bakso nya sabar ya selain bakso ibu 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 apalagi nih ya jualan banyak ibu SS ini goreng Mak ada jualan apa ini angry bit ya ini kok kayak angry bit gitu hahaha angry bit dijuangnya nah ada jualan SS Oh ibu ini jualan untuk jajanan anak-anak dulu ya ya Pak saya doakan ibu semoga ibu bisa jualan untuk bapak-bapak mama-mama di tempat yang besar yang bagus bu ya ya amin bang tidak tidak kayak di sini bu ya ini barang-barang di sini bu hahaha wala maklum ya Anu tempatnya enggak ada lagi ditaruh di dalam jadi mainan anak-anak kadang ramai di depan sini jadi mereka pada makan bakso sambil bermain tuh ini bakso apa gitu Bu namanya ya gitu kalau orang kan ada bakso bakso Boyolali bakso bakso camang bakso tergoda bakso Hai bakso apa nih Bu bakso endulitar hmm gitu ya wulalah wih mantap ya sama persis loh ini apa Bu Oh pakai tahu juga tahu-tahu goreng Oh ini adonan bakso yang belum jadi guys kenapa ibu nggak beli di pasar gitu Hai lain abang bakso buatan seorang Oh gitu ya kalau yang beli di pasar itu apa sudah biasa itu Bang udah banyak dimana-mana Oh tidak ada dimana-mana ini 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 sama persis bakso blokijang ya saya ada punya teman Bu dulu dia jualan bakso lari sekali Bu anak-anak sekolah ramai disitu ternyata ibu kewarisnya ya bagus juga Bu ibu ada jual es gitu ya oh ada jual mie ya Oh itu mie goreng yang lagi viral itu ya Oh nanti aku mau review juga tubuh tapi hari ini aku review bakso aja Bu dulu ya karena aku jauh-jauh Bu datangnya jauh sekali dari mana ini harga Rp5.000 kan Bu iyalah tapi aku boleh beli Rp5.000 pakai mangkuk besar boleh aku bawa-bawa periuk besar nah ini jualannya depan rumah depan rumah Bu ya mudah-mudahan ibu bisa punya warung-warung yang kayak orang-orang itu Bu ya di luar gitu punya 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 karyawan ya Bu ya tak payah lagi ngulak-ngulak gitu sendiri Ya iya 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 ya iya ialah except wah anak siapa nih kok dekat-dekat lucu ya pastinya enak basuhnya sepanjang kenyalnya enak bu ada sausnya bu habis ini matahak ada jatuh ya